Assalamualaikum Yuk kita ngobrolin tentang blog berbahasa inggris Jika teman-teman mempunyai blog dengan tema craft and dyi Atau do it yourself Cobalah untuk menggunakan bahasa inggris Sebenarnya blog dengan tema craft and dyi di indonesia itu belum banyak Seharusnya sih bisa mendominasi Tapi sayangnya penghobi craft dan dyi dyi indonesia lebih suka menggunakan referensi facebook, youtube, dan tentu saja pinterest Kadang terjadi loh Saya mendapat link blog craft indonesia dari pinterest Bukan dari pencarian google Di pencarian google Blog-blog tersebut selalu tenggelam Entah di halaman kesekian ratus Dengan blog berbahasa inggris Kita bisa mencangkau Penggemar utama blog bertema craft and dyi dari inggris Amerika Dan India Orang jepang termasuk yang hobi sekali craft Tapi mereka hanya mau menggunakan bahasa mereka sendiri Bagaimana jika bahasa inggris belum lancar? Pertama Gunakan google translate Tapi harus diingat Bahwa google translate sering menerjemahkan mentah-mentah sehingga terasa janggal Jadi Ubahlah frase-frase bahasa indonesianya Sampai menemukan Atau mendapatkan terjemahan Yang terasa lebih lugas Kedua Sering-seringlah membaca blog-blok craft and dyi Dalam bahasa inggris Lama-lama kita akan familiar kok Dengan istilah-istilah craft and dyi Dalam bahasa inggris Ketiga Jangan takut salah Manusia itu tidak sempurna Sementara Ada manusia lain yang bisa Menemukan kesalahan orang lain Karena itu Lakukan saja Atau tetap akan ada yang mengkoreksi Semoga Obrolan ini bermanfaat Yuk share pendapat teman-teman Di kolom komentar Sharing yang menarik Akan saya bahas Di ngobrolin selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya